Sholat Idul Adda ini digelar terbuka dan aturan syaf sholat lebih longgar dari aturan protokol kesehatan. Dalam hutbah Idul Adda, Katib Kiai Haji Muhyiddin Tahir mengingatkan umat Islam untuk meneladani makna kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena dengan kesabaran dan tulus ikhlas kepada Allah SWT, kurban yang dilakukan mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton! Sementara selesai sholat Idul Adda, umat muslim merauke merayakannya dengan saling memaafkan dan memotong hewan kurban. Mardianto, Kompas TV Merauke, Papua